Pemirsa kami ajak Anda menuju Kabupaten Anambas di Kepulauan Riau yang berpotensi tinggi menjadi destinasi wisata karena memiliki pantai dan laut yang indah. Salah satunya yaitu Pantai Pasir Minang. Seperti apa keunikannya? Dan pemirsa informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada iNews malam kali ini. Jangan lupa saksikan beragam berita seputar dunia olahraga dalam program Sport News Malam bersama Rosalin pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Pratiwi Kusuma dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sejumlah pulau kecil terdapat di Kepulauan Riau, diantaranya Kepulauan Anambas yang luasnya lebih dari 46.000 km persegi. Untuk menuju ke Kepulauan Anambas, saya berangkat menggunakan kapal feri dari Pelabuhan Telaga Punggur di Batam. Biayanya 400.000 rupiah hingga 600.000 rupiah. Tujuan tari empat ya, kita pilih letung dulu. Kalau dengan cuaca yang tenang seperti ini, perjalanan kita alhamdulillah kalau tidak ada helangan, nyampe di letung tuh dalam waktu 5 jam 15 menit, kita sudah sanggah gede dan pilih letung. Saat tiba di Kepulauan Anambas, saya menyusuri jalan menuju Pantai Pasir Minang sambil menikmati pemandangan indah. Saya juga dapat melihat batu granit yang besar dan unik. Pantai Pasir Minang masih jarang didatangi wisatawan sehingga pantainya masih bersih dan cocok untuk snoroking. Dari Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau, Angela Monda, Yudi Permana, MNC Media, memberitakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!